Anda masih bersama kami di Fakta 62. Good People, bentrokan antara masa aksi menolak revisi UU Pilkada dengan petugas, terjadi di sejumlah titik di sekitar DPR. Para demonstran pun harus dipukul mundur dengan mobil water cannon. Kamis malam, sekelompok masa melakukan pembakaran atribut bendera parpol di turunan jalan flyover kawasan Filipi, Petamburan, Jakarta Barat. Usai dipukul mundur dari depan gedung DPR RI. Petugas kepolisian dari Porestro, Jakarta Barat, langsung melakukan pembubaran masa dan pemadaman kobaran api di sejumlah titik. Selain itu, polisi juga mengamankan terduga provokator yang menyerang petugas. Ya, tadi kami melihat ada sekelompok masa yang melakukan pembakaran terhadap beberapa barang di tengah jalan. Dan karena ini menghalangi laju masyarakat umum yang baru lalang, kemudian kami dari Pores Jakarta Barat melakukan upaya pengamanan dan juga pemadaman. Sehingga arus lalin yang ada di flyover sleeve ini bisa berlangsung dengan tertip aman dan kondusif. Sementara di jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat terjadi kericuhan antara masa dengan petugas kepolisian. Sempat diwarnai aksi perlawanan, namun masa akhirnya mundur perlahan setelah petugas kepolisian menggunakan water cannon. Sempat dipukul mundur, mahasiswa kembali melempari petugas. Namun aksi masa yang semakin anarkis dengan petugas kepolisian, sempat terhenti setelah kendaraan menteri, pemuda dan olahraga melintas. Pak Menteri, bagaimana tanggapannya Pak? Kasih demo ini Pak. Ya, bagaimana ini semangat mahasiswa yang harus kita hargain, aspirasinya. Dan kita apresiasi buat pimpinan DPR yang tadi saya lihat, Pak Gasko sudah memberikan statementnya. Dimana di belakang saya ini adalah pagar dan juga beberapa bangunan yang tadi berhasil dijebol atau dirusak oleh masa aksi. Ribuan masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan, ini mulai dari buruh, kemudian ada dari selebriti, ada mahasiswa, dan juga pelajar SMK. Ini saling bersatu padu untuk menyuarakan bagaimana penolakan yang terjadi akibat adanya dari putusan badan legislasi DPR yang menolak atau tidak mempertimbangkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Masa aksi menjebol pagar gedung DPR RI pada Kamis petang. Sejumlah petugas pun mencoba menangkap para masa aksi yang mencoba masuk ke gedung DPR RI. Suasana mencekam saat sejumlah masa aksi menjebol pagar gedung DPR RI dan memukul mundur anggota BRIMOB. Masa aksi juga memukul mundur anggota BRIMOB yang berjaga di jalan tol dalam kota. Akibatnya jalan tol dari kedua arah ditutup total. Tim Liputan melaporkan untuk NET.